3, 2, 1. Pak Hare, Mbak Fitri, Tadek, Adaranga, Nyuman Sudama, Mucik, Dari BDK, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita mulai yang perdara ini, Forum Ilmu Kepolisian. Jadi Forum Ilmu Kepolisian merupakan suatu wadah untuk dialog, untuk membahas, berbincang-bincang tentang bagaimana ilmu kepolisian dapat ditubuh kembangkan. Nah, yang sore hari ini, Bu Dr. Vita, Maya Stisari, akan membahas tentang indikator penilaian kinerja dan perspektif masyarakat tentang polisi dan pemolisiannya. Nah, ini silakan. Ini untuk Bu Dr. Vita menjelaskan maksudnya apa ya untuk hal-hal seperti ini, supaya orang juga tahu bahwa menjadi polisi itu bukan hanya hal yang pragmatis, tetapi juga ada penilaian kinerja, ada pandangan, dan ada efek untuk dapat promoter, profesional, modern, dan terpengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, hudaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Jendral Gusnanda, terima kasih atas kesempatannya, dan diberikan kesempatan yang pertama pada Forum Ilmu Kepolisian ini. Dan juga terima kasih rekan-rekan yang hadir pada Forum ini. Saya hanya berbagi informasi saja. Saya sengaja untuk mengambil topik yang terkait dengan kinerja, di mana saya lebih tertarik pada bagaimana menyoroti polisi dari aspek indikator penilaian kinerja dan perspektif masyarakat. Menurut Ibu ini dan juga masyarakat ini, kinerja Polri ini bagaimana sih sebetulnya? Ini kalau polisi tentu merasa ditanyai, kamu sudah bekerja baik? Ya pasti sudah. Tetapi bagaimana perspektif masyarakat atau pandangan dari Ibu Gita sendiri tentang kinerja Polri dan dampaknya terhadap citranya? Ya, baik. Menurut saya, polisi memang tidak bisa terlepas dari penilaian topik. Baik buruknya penilaian kinerja polisi, tidak hanya ditentukan oleh indikator-indikator penilaian kinerja yang dibangun oleh internal kepolisian. Contoh misalnya, ketika kita bicara tentang bagaimana penilaian kinerja polisi, ada sistem manajemen kinerja misalnya, ada faktor generik, ada faktor spesifik. Kemudian juga ada catatan personil misalnya. Kemudian juga ada bagaimana polisi itu dinilai dari kesehatannya, jasmani, dari bagaimana akademiknya pendidikan, dan lain sebagainya. Namun ketika kita bicara tentang masyarakat, masyarakat itu tidak pernah tahu polisi ini dia bertugas di fungsi apa. Tapi ketika misalnya dia bertemu dengan polisi, dia bertanya bagaimana cara mengurus misalnya SIM, maka polisi tidak bisa lagi bilang bahwa maaf ya, saya tugasnya bukan di bagian lalu lintas. Artinya penilaian masyarakat terhadap polisi itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah persepsi. Persepsi adalah sebuah proses kognitif, proses di mana seseorang... Ini nanti persepsi menjadi proses kognitif. Nah, ini rahmat lagi nih. Ini kalau menurut saya, Bu, ini kan polisi ini bekerja di dua ranah. Satu di ranah birokrasi, satu di ranah masyarakat. Di ranah birokrasi, ini ada kaitannya dengan kepemimpinan, dengan administrasi, dengan operasional kapasiti. Di masyarakat ada ranah yang berkaitan dengan kemitraan, pelayanan kepada publik, kemudian berkaitan dengan problem solving, serta kaitannya dengan networking atau memoternya. Nah, sekarang kaitannya perspektif dan kognitif ini gimana, Bu? Ya, baik. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana sebetulnya penilaian kinerja masyarakat terhadap polisi, itu tidak pernah terlepas dari persepsi mereka. Persepsi adalah sebuah proses kognitif, proses di mana seseorang itu menafsirkan, mengalami, mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketika dia berpersepsi terhadap polisi, maka dia tergantung pada bagaimana terakhir dia berhubungan dengan polisi. Apakah dia merasa mendapatkan kelayanan baik atau tidak? Atau bagaimana ketika dia pada situasi darurat itu bertemu dengan polisi, maka itu sangat berpengaruh terhadap persepsi mereka. Hasil penelitian dari... Kalau kadang-kadang begini, kok menilai jelek terhadap polisi, pernah bertemu polisi, pernah berujuan sama polisi? Dia mengatakan katanya, Pak, jari, nih. Nah, ini kalau katanya, ini termasuk kognitif itu bukan. Tadi kalau katakan, saya darurat, ditolong polisi bagus, atau terakhir ketemu polisi, perlainannya bagaimana? Tapi kalau jari, nih, itu atau kata orang, ini apa, nih? Nah, jari, nih, itu berarti dia mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Termasuk salah satunya adalah media. Jadi media itu memang sangat punya andil, gitu. Di dalam memberikan polisi terhadap persepsi masyarakat. Namun, media ini adalah sebagai faktor situasional jangka pendek. Artinya, ketika, misalnya, media katanya, jadi ini orang-orang polisi begini, ternyata ketika dia bertemu dengan polisi, dia mendapatkan pelayanan polisi yang menurut dia itu baik, maka persepsi buruk dari polisi akan dilakukan. Ya, berarti perlu juga ada manajemen media. Artinya, memaknai, memak, apa namanya, mengemas dan memarketingkan atas kinerja polisi juga perlu, ya? Ya, perlu. Tapi ingat, ketika kita bicara manajemen media, bukan berarti kita membuat berita-berita yang misalnya, buruk jadi bagus, tidak? Ya, tetapi bagaimana sebetulnya polisi itu merasa dikontrol oleh media terkait dengan kinerjanya. Contoh, ketika hasil penelitian pusat penelitian pengembangan di Poli, itu melakukan penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja poli, saya punya data, pada tahun 2015 sampai dengan 2020, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat itu naik dulu. Walaupun tren awalnya naik, tapi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 ini terjadi penurunan, kemudian... Yang membuat naik itu apa? Yang membuat turun itu apa? Jadi, karena kan kita kadang-kadang polisi juga sudah setiap hari menggunakan media. Tetapi, tadi yang guru kita katakan, jangan penuh kepura-puraan atau memanipulasi yang guru dikatakan baik atau yang sebaliknya. Nah, menurut guru kita sekarang yang menimbulkan tren tingkat kepercayaan ini baik, naik, dan yang membuat guru itu apa? Ada beberapa faktor, antara lain adalah dimensi-dimensi yang terkait dengan tangible. Tangible itu adalah bukti fisik, misalnya. Contoh misalnya, ketika tangible-nya di polisi lalu lintas, polisi lalu lintas hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak ada kemancetan. Itu tangible. Tangible dan ada untangible. Yang kebendaan itu yang fatal, yang kelihatan secara indrawi, tetapi ada yang intangible. Intangible itu yang tidak kebendaan. Yang merupakan mungkin menimbulkan rasa gak enak, atau mungkin sikap arogansi, atau kata-kata yang menimbulkan sakit hati. Itu apakah itu mempengaruhi? Mempengaruhi. Itu kalau misalnya, apa namanya, persepsi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh responsiveness. Responsiveness itu adalah sesuatu yang intangible. Artinya, dia tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan ketanggap segeraan. Ketanggap segeraan. Berarti quick response time ini juga harus dibangun. Karena ketika kita melihat bahwa cara-cara memberikan pelayanan yang tidak cepat, tidak tepat, tidak akurat, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak informatif, tidak mudah diakses, ini juga menjadi bagian yang tidak diakses. Nah, sekarang kalau tadi sudah dikatakan, karena hal-hal yang tangible dan intangible ini saling mempengaruhi. Ada yang bisa meningkatkan, tetapi ada yang menimbulkan kekecewaan, atau menimbulkan merasa, nah ini menurutku, kita kira-kira banyak yang tangible atau intangible? Sebetulnya proporsinya sama ya. Artinya, tidak bisa kita mengatakan harus banyakan mana. Karena di dalam pelayanan pepolisian itu adalah pelayanan yang tipatnya jasa. Jadi, masyarakat itu cenderung untuk menilai kualitas pelayanan pepolisian itu dari lima aspek. Yang pertama adalah tangible. Yang kedua adalah reliability, keandalan. Kemudian responsiveness, bagaimana ketanggap segera. Kemudian assurance, assurance adalah jaminan. Bagaimana polisi bisa menjamin bahwa dia sudah profesional. Seperti tadi General katakan, promoter, profesional, modern, tetap percaya. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana conformment, kesesuaian. Polisi bilang kalau bikin SIM itu adalah sekian. Maka ketika masyarakat memohon SIM, kemudian dia membayar sesuai itu, nah berarti conformment, kesesuaian. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dari klien atau masyarakat dalam menilai bagaimana kinerja layanan pepolisian. Nah, tahun 2015, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri itu adalah 65,92% menurut hasil pusitbang Polri. 2016, itu 68,99%. 2017, 80,31%. 2018, ini puncak-puncaknya, 82,32%. Dan ini diaminkan hampir lembaga-lembaga survei lain, termasuk juga OMPAS. Kemudian tahun 2019, turun lagi menjadi 77,36% kalau kita bicara data. Dan 2020, itu adalah 80,99%. Artinya, ketika kita bicara data, maka, dan ini adalah survei yang dilakukan secara langsung oleh pusitbang kepada masyarakat yang pernah berhubungan dengan polisi. Jadi, artinya, langsung masyarakat yang pernah berurusan dengan polisi. Kalau kaitan tadi, Bu Bita mengatakan ada kaitan dengan kognitifnya, dengan tangible dan intangible, maka sebenarnya polisi itu, kalau Prof. Fajabat akan mengatakan ada O2H, otak, otot, dan hati nurani. Nah, pertanyaannya kan begini, kaitannya dengan pembinaan SDF, bagaimana di dalam lembaga pendidikan, bagaimana transformasi ilmu, ini apakah yang harus dibangun? Karena menurut saya, kalau tadi polisinya ini memiliki tingkat kesadaran tinggi, maka dia akan sadar bahwa dirinya itu punya tugas untuk pemanusiaan. Nah, menurut Bu Bita, lihat produk kinerja ini juga ada kaitannya dengan pendidikan dan pembinaan SDF. Jadi, bagaimana? Ya, tepat sekali, Jemra. Jadi, kita harus membangun sebuah pendekatan kesisteman. Di mana pendekatan kesisteman ini harus sudah mulai terintegrasi. Mulai dari bagaimana pembinaan karir, pengelolaan SDF, bagaimana mulai dari rekrutmen, bagaimana seleksi, bagaimana menempatkan seseorang, bagaimana memberikan pelatihan kepada seseorang, dan bagaimana dia, misalnya, dinilai oleh kinerjanya. Karena begini, kenapa tadi temanya saya adalah indikator penilaian kinerja. Ketika indikator penilaian kinerja itu tidak tepat, maka penilaian kinerjanya juga tidak tepat. Hasilnya tidak tepat. Kalau hasilnya tidak tepat, maka penempatan orang dalam sebuah penugasan itu juga tidak tepat. Ketika penempatan seseorang pada tugas itu tidak tepat, maka dia tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan penilaian. Nah ini sekarang kan gini, Bu. Ini biasanya itu kita juga tahu di dalam birokrasi yang patrimonial ini ada istilah BPUPS, Bu. Ini tergoblok penghasilan sama, baik guru sama aja nih. Ini, ya walaupun ini pelacetan-pelacetan, tapi menurut Ibu ini gimana nih? Karena yang namanya pelacetan itu kadang-kadang karena ada fakta, keempatan pelacetan menjadi suatu berundelan. Nah, satu lagi, Bu. Kita ini kan juga melihat. Tentu kaitannya dengan pembinaan ada portfolio. Nah, portfolio polisi itu memang pada pangkat, jabatan, atau kecintaan pekerjaan. Yang semestinya itu bagaimana? Baik. Saya sepakat dengan apa yang sudah dibicarakan beberapa waktu yang lalu di ruangan jenderal juga, bahwa kita sepakat bahwa polisi itu tugasnya, kalau dibilang mudah-mudah, tapi implementasinya sulit. Tugasnya mudah, tapi implementasinya sulit. Mewongke, memanusiakan orang. Artinya dia harus punya hati murani, dia harus jadias. Sekarang, kalau misalnya, contoh, contoh, kita bicara reserse. Reserse itu indikator penilaian kinerjanya apa? Misalnya, reserse itu indikator penilaian kinerjanya hanya di P21. Maka, bagaimana polisi akan mengimplementasikan restoratif justis? Ini contoh. Kemudian, ketika kita bicara terkait dengan indikator penilaian kinerja yang sama semua, padahal teman-teman yang bekerja sama-sama di reserse, di UM, sama khusus, itu sudah berbeda. Artinya, penilaian kinerja kepada mereka juga harus berbeda. Kalau berbeda, berarti perlu ada SOP ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, kita sekarang SOP ini, kalau menurut saya nih, menurut Ibu Bagaimana ya? Menurut saya itu, SOP itu ada job description dan job analysis. Ada standar penilaian kinerja. Ada sistem reward and personality. Ada yang kaitannya dengan etika kerja. Jadi, memang lengkap yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, memang tingkat keberhasilannya bervariasi. Nah, kemudian tadi saya mengatakan ada penerapan apa, restoran job disini. Contohnya, karena polisi ini selain penegah hukum, juga penegah kakak. Menurut Bu Vita nih, polisi ini sebetulnya yang juga berhasil seperti apa, yang juga tidak berhasil seperti apa. Karena tadi bervariasi. Ini, silakan Bu, mau kok diberitakan. Iya, itu tadi. Memang sulit-sulit ketika kita harus merumuskan gitu, bagaimana keberhasilan seorang polisi. Ketika kita harus generalisasikan semua tugas itu menjadi satu. Padahal bidangnya beda-beda gitu. Bidang penegakan hukum akan berbeda dengan bidang penegah hukum. Berarti, berdasarkan SOP tadi, Ibu setuju ya? Job analysis, standar keberhasilan kinerja, sistem penerja, sistem penerja, sistem penerja, dan ini berbeda. Artinya, memang ini menjadi landasan. Setuju dengan SOP yang seperti itu? Setuju. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau di dalam birokrasi itu kan harusnya pendekatannya impersonal. Nah, bagaimana kalau pendekatannya menjadi personal? Nah, ini yang dijadikan. Nah, sekarang istilah general story. Siapa yang sering kelihatan, siapa yang... Ya, saya mengutip teori integratif model of organizational behavior dari COVID-19. Dia menyatakan bahwa individual otom, artinya kinerja seseorang, itu berupa atas performance dan komitmen organisasi, itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tapi dia sangat dipengaruhi oleh individual mekanisme, mekanisme yang ada dalam dirinya. Contoh adalah tingkat stress, motivasinya, kepuasan kerjanya, kemudian kepercayaannya terhadap organisasinya, rasa adil yang dia rasakan terhadap organisasinya, terutama terkait dengan karir misalnya. Kemudian bagaimana dia mendapatkan ruang pembelajaran, bagaimana dia diberikan keunangan untuk pengambilan keputusan. Dan itu sangat terkait dengan organizational mechanism, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, terkait juga dengan group mechanism, leadership misalnya. baik itu power and influence, baik itu style and behavior, kemudian karakteristik timnya, kemudian sangat juga terkait dengan individual karakteristik, bagaimana kemampuan seseorang. Ada nggak pengaruh sama kepemimpinan? Iya, ada. Tadi, apa namanya, group mechanism, leadership. Leadership itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana anggota, bagaimana personil, itu merasakan stress, motivasi, kepuasan kerjanya. Ini ada yang mengatakan begini, singa itu duit kambing itu menggol. Tapi kambing duit singa itu tahu. Jadi, menurut gue gimana nih, kalau kaitannya saya ini sudah semangat-semangat kerja. Tapi, ada sesuatu yang malah stressnya tinggi. Polisi itu sebetulnya boleh mengeluh, atau sambatan, atau harusnya memotivasi. Karena polisi ini kan juga harus memotivasi dirinya untuk nolong orang lain. Sebelum nolong orang lain, harus mampu menolong dirinya sendiri. Ada satu teori, lantai layanan labah, di mana mengatakan bahwa seseorang itu akan sulit sekali memberikan layanan eksternal yang baru. Ketika dirinya itu belum terpuaskan secara internal. Artinya, kualitas layanan internal itu sangat berkenaruh terhadap produktivitas atau raksis yang ada dalam diri. Kualitas layanan internal. Nah, maksudnya ini berarti di internal pun, kalau ingin mempunyai polisi-polisi yang mampu memanusiakan, ya di dalam sendiri juga harus dimanusiakan. Artinya tidak dia dilapar lakukan sesuai namanya. Tapi, karena kan begini, polisi ini kan punya namanya disiplin. Dia punya suatu etika. Dia punya ada SOP. Dan dia juga patuh atau tunduk pada hukum di dalam. Nah, menurut ini kan kinerja polisi ini kadang-kadang ambivalen. Satu harus melayani, harus melakukan hukum. ketika melakukan upaya paksa ini kan resikonya tinggi sekali. Karena akan berdampak pada prosesi-prosesi tadi. Maka kembali kepada tadi Jendela katakan bahwa pertinian standar operasional tersebut yang jelas. Maka harus berbeda-beda. Kalau SOP-nya beda, indikator penilaian kinerja juga juga berbeda. Sehingga mengurangi potensi-potensi abuse of power. Artinya harus, polisi harus bisa memberikan definisi-definisi jelas kapan ini masuk dalam ranah abuse of power, kapan ini adalah sebuah humanisasi yang dilakukan oleh polisi dalam dalam pelaksanaan tugasnya. Ada abuse of power dan humanisasi. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah pinjang-pinjang. Sekarang saya kasih kesempatan untuk rekan-rekan langsung menanyakan atau kalau ada unak-unak kepada Bu Vita. Kira-kira apa yang tadi disampaikan ini sangat menarik menurut saya. Karena kita harus merubah mindset, merubah kultur, menggeser core value antara yang ideal dengan aktual itu jangan terlalu jauh gap-nya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. ini kalau tidak ada saya tanya lagi kebutannya. Pak Chris, Pak Edi tanya Pak. Pak Edi, monggo Pak. Silahkan Pak Edi. Ya, saya begitu dengar kabar sudah kegiatan ini terkait dengan pilihan kinerja, saya jadi tertarik. Apalagi membicaranya Bu Vita lagi. Langsung saya tertarik. Selamat sore Bu Vita dan Pak Chris. Selamat sore. Saya akan tugasnya di bidang aplikasi di PORI. Saya sedang merancang, mendesain satu aplikasi kinerja PORI untuk melengkapi SMK online yang ada di SSDM. Karena saya lihat SMK online itu adalah manual yang di online-kan. Sehingga saya mencoba untuk membantu SSDM dalam penyakit kinerja itu kita buatkan secara online. Nah, kemudian saya sekarang ini sedang membongkar untuk aplikasi polisiku. Jadi, aplikasi polisiku nanti desain yang sedang saya kerjakan adalah merancang semua tupoksi maupun yang tadi generik dan apa tadi, yang kalau di SMK kan ada generik dan standar yang antara tupoksi dan pekerjaan tambahan kalau, saya enggak gitu apa lah ya. Nah, itu saya buat menjadi satu format khusus yang nanti semua anggota PORI, baik yang di staff maupun yang di operasional itu dia akan mengisi itu setiap harinya. Dan nanti akan berdampak kepada karena ini pilihan kinerja adalah akan berdampak kepada karir yang bersangkutan. Karena kenapa saya ingin buat seperti itu? Yang pertama adalah sementara ini kemarin ASSDM baru mempublis seluruh jajaran di Montes PORI dan di seluruh regional Indonesia bahwa ada beberapa satker yang kelebihan personil. Jadi istilahnya kalau di Serena itu ada untuk APK Analisis Beban Kinerja. Nah, karena mungkin dari SFA PORI dalam pengaturan tentang DSPP dan kondisi real yang nyata itu mungkin tidak tidak cocok. Nah, makanya dengan saya buat aplikasi ini harapan saya nanti adalah sistem yang akan menilai. Jadi, silakan sistem yang akan menilai bahwa ternyata di kesatuan A atau di fungsi A itu kelebihan orang di situ karena ternyata yang bekerja itu sedikit sekali. yang lainnya kanggur karena tidak tidak bisa melaporkan kegiatannya atau melaporkan kegiatannya cuma itu-itu saja. Semuanya sudah kita lengkapi dengan peta foto yang berbasis GPS. Jadi, mereka tidak bisa lari kemana. Nah, pertanyaan saya ini bu kita. Yang pertama, saya ingin menilai tentang quick response. Karena disitu juga kita akan menilai tentang ketanggapan dari masyarakat terhadap dari respon untuk perangangan. Jadi, mungkin nanti kita harus kurangkan bu kita mana yang dianggap baik, sangat baik, cukup, dan buruk. Karena nanti kita akan bisa melihat bahwa quick response dari satu kesatuan itu bisa dilihat buruk, baik, dan sangat baik. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menilai tentang managerial dengan aplikasi ini. Managerial seorang tim pinan. Jadi, begini. Selama ini, seperti yang ini sampaikan oleh Pak Kris Nanda, Bodo Pinter, Bodo Wain. Kadang-kadang penilaian pimpinan itu subyektif. Wah itu hebat, hebat di bidang apa. Nah, makanya saya akan menunjukkan kepada pimpinan Polri bahwa menilai seorang polisi hebat itu ini loh parameternya. Jadi, karena nanti semuanya mereka harus melaporkan secara online di polisiku ini, dan field atau format laporan kegiatan sudah kita buatkan semuanya, maka akan terekam di situ. Jamnya, lokasi, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya, seorang kakolsek di Jakarta, wilayah Jakarta ini, harusnya dia tangkap dengan situasi wilayah. Jadi, kalau pagi hari kita bisa melihat nanti komposisi anggota ada berada di mana sih? Oh, ternyata 15% berada di lapangan, 30% di kantor, terus sisanya 55% tidak jelas. Karena absensi juga sudah online semuanya. Jadi, itu yang kita ingin tunjukkan. Memang ini akan menimbulkan pertentangan yang luar biasa pasti. Pasti akan menimbulkan pertentangan luar biasa, terutama orang-orang yang mau senangnya bekerja, pasti menentang. Namun, kita biarkan saja. nanti karena ini sudah akan terkoneksi ke SMK online, mereka akan tahu sendiri pada saat mereka mengajukan kenaikan pekat, ditolak. Kalau mau sekolah, ditolak. Karena ternyata kinerjanya tidak bagus. Karena sistem yang akan menilai. itu Bu Vita. Jadi, mungkin saya nanti aktorasi dengan Bu Vita terkait dengan parameter untuk menentukan quick response dan parameter tentang managerial. Bagaimana sih menyikapi seorang kepala kesatuan kewilayahan berkhususnya yang di lapangan ini menghadapi situasi yang kamtimas atau tren perkembangan yang ada seperti itu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Pak Chris, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Yudi. Ini selamat datang nih, Pak Bambang Ato. Ini sudah bergabung kita. Kita silahkan dijawab. Masemun, Pak Edy, ini ide yang sangat bagus. Saya selalu mengatakan kepada Jenderal Chris bahwa polisi itu adalah kumpulan orang-orang baik. Sangat-sangat multi-talent. Saking banyaknya tugas polisi, kita juga kadang-kadang bingung bagaimana menilai kinerja polisi yang baik. Ditambah lagi, kebingungan kita adalah polisi ini zigzag. Artinya, hari ini, dia bisa bekerja di fungsi lolitas. Beberapa bulan atau berapa tahun kemudian, dia bisa menjadi, misalnya, dipindah tugaskan ke fungsi intel, misalnya. Tanpa ada proses pelatihan, misalnya. Tanpa ada proses satu orientasi atau semacam apa ya, semacam coaching klinik dulu, Tapi tiba-tiba dia pada situasi seperti itu. Kemudian, mendefinisikan, misalnya, pimpinan poli. Pimpinan poli itu harus seperti apa, misalnya. Terus siapa yang harus, misalnya, yang bisa untuk sekolah seskim, misalnya. Ini sangat-sangat menarik, Pak Edi. Jadi, artinya, ketika Bapak punya niatan baik seperti itu, itu sangat-sangat bagus. Namun, saya punya usulan, Pak, ketika kita bicara tentang penilaian kinerja, sebaiknya kita punya standar, hingga kita menilai itu enak. Ketika standarnya berapa, kemudian dia realisasi kerjanya seperti apa. Dan ini memang gampang untuk pengucapan, tapi sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena indikator penilaian kinerja tiap-tiap bidang itu sangat-sangat berbeda. Sama-sama di lalu lintas saja, misalnya, tempatnya Pak Kris di kamsel, misalnya, akan berbeda dengan misalnya kinerja atau tupuksi yang ada di Rekiden, misalnya, dan lain-lain. Sama-sama di SERSE, antara UM sama SUS, itu juga berbeda. Makanya, ketika ada misalnya penilaian kinerja, misalnya P21, itu dikasih nilai 1. Kalau tidak P21, itu nilainya 0. Nah, itu misal. Maka, saya akan memberikan usul, gitu. Apakah iya, gitu. Sementara polisi itu tidak hanya dituntut dengan kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Ini salah satu contoh. Kemudian, kemudian perlibatan-perlibatan lain adalah siapa yang berhak untuk SESPIM, misalnya. Karena SESPIM ini adalah pendidikan untuk calon-calon pengimpin, baik itu tingkat menengah, tingkat pertama, maupun tingkat tinggi. Nah, saya sedikit tadi juga menyinggung kepada Jenderal Kris Senanda, gitu, ketika bicara bagaimana keterkaitan pendidikan. Contoh, misalnya, PT IKA tidak perlu SESPIMA. Sementara SESPIMA ini itu adalah linkit ke SESPIMEN dan SESPIMT. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan juga, gitu. Nah, jadi, banyak-banyak problem, gitu, yang mempengaruhi bagaimana seorang polisi punya kinerja. Ketika kita bicara misalnya kuota, kuota SESPIM, misalnya, kuota SESPIMA sekian, kuota SESPIMEN sekian, tapi, pada saat implementasinya, kuota itu berubah, misalnya, dengan berbagai faktor, dengan berbagai masalah, dengan berbagai argumentasi atau alasan. Nah, pertanyaannya adalah, nah, pada saat menetapkan kuota ini dasarnya apa? Mitung daftar susunan personel sama realnya. Kalau kita lihat, rasanya, tidak ada satupun polres atau polda, ya, yang sesuai dengan itu. Tapi kok pekerjaan polisi selesai, gitu. Contoh, lain lagi, ketika kita bicara tentang pola-pola penganggaran, misalnya. Negara memberikan polisi, itu misalnya, hanya 10 kasus per bulan, tapi polisi menyelesaikan 30 kasus. Tapi polisi dianggap kinerjanya jelek. Kenapa? Karena krem totalnya, itu, misalnya, negara memberikan 10, polisi bisa mengerjakan 30, tapi polisi masih dianggap jelek, masih dianggap tidur. Kenapa? Karena polisi itu, krem totalnya, itu adalah, satu bulan itu adalah 60. Artinya, ketika krem total 60, krem clearance-nya 30, maka dianggap polisi tidak sukses. Sementara, kalau kita tarik ke belakang anggaran yang diberikan oleh negara, itu adalah 10. Berarti polisi sudah overprestasi. Nah, pertanyaannya adalah, itu tidak letterless, katanya. Kalau misalnya, satu anggaran bisa dipakai untuk beberapa, misalnya, maka, berarti, sah-sah saja, pertanyaannya adalah, bagaimana merencanakan itu? Apakah terlalu besar memang, hingga, 10 anggaran, itu bisa untuk menyelesaikan 30 pasus? Ataukah salah perencanaan? Ataukah memang, polisi memang kekurangan anggaran, misalnya. Tapi, karena polisi punya motivasi tinggi, maka dia bisa menyelesaikan, apa namanya, semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ini adalah, kaitan yang sering berantai. Maka, penetapan indikator penilaian kinerja, itu harus hati-hati. Contoh, contoh misalnya, kita membandingkan, misalnya, si A dengan si B. Si A, itu misalnya, bisa menyelesaikan 10 kasus. Si B, itu hanya menyelesaikan 5. Tapi, ketika dihitung anggarannya, si A, ini menyelesaikan 10 kasus, itu dengan anggaran yang jauh lebih besar, dan, dia banyak nombok. Nah, pertanyaannya adalah, apakah, dia lebih hebat, daripada si B? Yang, misalnya, dari sisi kuantitas, dia penyelesaian perkaranya, kurang, dari si A, ataukah seperti apa? Nah, ini menjadi sebuah hal, yang kelihatannya mudah, tapi sangat-sangat rumit. Ketika indikator penilaian kinerja ini, kita tidak cermat, tidak hati-hati, maka orang akan banyak frustasi, karena, dia merasa bahwa, saya tidak mungkin, bisa mencapai itu. ketika orang frustasi, dia akan stres. Kata Stephen Robin, stres itu bisa, bisa ada dua. Kalau General Chris, layang stres, ini, sangat-sangat produktif, malahan. Jadi, stresnya General ini, itu, akan sangat produktif. Tapi, kalau saya, layang stres, misalnya, itu, saya nurun. Artinya, kata Stephen Robin, stres itu bisa positif, bisa negatif. Nah, tidak banyak orang itu, punya motivasi intrinsik. Kebanyakan orang, itu punya motivasi yang ekstrinsik. Motivasi karena bagaimana dia, gajinya, pengakuannya, lain-lainnya. Sementara, motivasi intrinsik, di mana dia diperlakukan tidak adil, dia ini, dia merasa, dinilai kinerjanya lebih rendah, daripada, yang dia hasilkan, dia, dia, langsung don. Nah, ini, Pak Edy, itu ide yang sangat baik sekali, tapi mungkin, itu, benar-benar hati-hati. Mungkin sebelum, Bapak, launchkan indikator itu, mungkin, adalah baiknya, kalau misalnya, lain-lain dinilai itu, fungsi apa, itu bisa dikomunikasikan dulu, kira-kira, ada indikator-indikator apa, yang kurang tepat, atau perlu ditambahkan. Karena, kadang-kadang, pemikiran kita di belakang meja, itu berbeda dengan implementasi di lapangan. Makanya, saya adalah salah satu orang yang tidak setuju, atau kurang setuju, ketika, misalnya, menetapkan quick response 15 menit, misalnya, 15 menit itu di daerah mana? Kalau itu di daerah Jakarta, misalnya, 15 menit datang ke TKP, ini akan sangat sulit sekali, walaupun dekat, gitu. Nah, ini adalah persoalan-persoalan ketepakan di dalam penilaian kinerja. Berarti, begini, apa yang tadi disampaikan Pak Edi, Pak Edi harus membuat model. Jadi, ada modelnya dulu, mungkin, Pak Edi juga, saya kira, ide yang bagus untuk membuat orang ini mau mengisi pekerjaan, mau melaporkan. Ini juga merubah mindset. Saya kira, kita memerlukan ada semacam, apa namanya, semacam transformasi. Perlu ada suatu sharing antara SOP ini yang ada, tidak hanya manual, tetapi, saya kira, apa yang Pak Edi sampaikan itu, bagian dari smart management ini ya. Jadi, nanti semua online, kita harus mengisinya. Nah, ini ada pertanyaan juga, dari yang ditanyakan nih. Sebentar ya, saya bacakan. Ini dari Nyoman Sudarma, dari Banyumas. Izin bertanya saya, Herdianto, dari Banyumas. Sebagai masyarakat, bagaimana sesungguhnya pendidikan di kepolisian? Katanya, pembinaan psikologis. Saya mengalami sendiri, oknopulisi yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik, justru sebaliknya. Masyarakat yang lapor ke kantor polisi, malah dari tempat curhat, beban kerja yang banyak dan lain-lain. Mungkin ini salah satu alasan kasustik, mengapa ada sebagian masyarakat enggan berurusan dengan polisi? Mohon pencerahan. ada sebagian masyarakat. Ya, baik. Tadi ya, apa yang sudah diberitakan? Herdianto. Dari Banyumas. Masyarakat, masyarakat. Masyarakat ya, Herdianto. Baik. Jadi artinya begini, memang pandangan masyarakat itu lebih kepada bagaimana situasi terakhir yang dilayani oleh polisi? Atau bagaimana situasi darurat ketika masyarakat mendapatkan layanan dari polisi? Artinya, kalau kita jualan jasa, patah jasa itu sifatnya itu adalah langsung. Dia tidak bisa disimpan. Jadi kalau kita misalnya jualan aqua, misalnya aqua itu misalnya agak, apa ya, misalnya kotor-kotor sedikit, kita bisa bersihin sedikit gitu ya, kemudian baru kita jual. Tapi kalau jasa itu ketika polisi ini lagi ruwet, beban kerjanya tinggi gitu ya, kemudian dia hadapi masyarakat, kemudian dia agak-agak jutek sedikit, maka masyarakat akan menilai bahwa polisi tidak profesional. Nah, artinya sebetulnya pendekatan kesisteman yang ditawarkan oleh Sipa Edi tadi, itu sebetulnya sebagai satu indikator gitu ya, bahwa akan menilai menilai hal-hal seperti itu gitu. Kalau itu dilakukan secara secara integrasi. Berarti penilaian ini juga akan berkaitan dengan secara fungsional. Karena akuntabunitas polisi ini secara administrasi, secara moral, secara hukum, dan secara fungsional. Artinya dampak apa yang disampaikan masyarakat ini juga memberikan suatu hal yang positif atau negatif. Atau mungkin kalau ada oknum, ini kenapa oknum? Kan tadi pertanyaan Mas Hadianto ini sudah dilatih atau secara psikologis atau apa menimbulkan suatu konflik, suatu persepsi. Ini monggo-monggo. Ya, jadi saran saya kepada si Mas Herdi itu, kalau misalnya ada anggota polisi yang mungkin pelayanannya kurang-kurang baik gitu ya, mungkin bisa diinformasikan gitu ya kepada kepada pimpinannya. Walaupun mungkin masyarakat waktu pekerja juga ya. Tapi sekarang kalau sekarang ini banyak yang diviralkan. Ini buat Bu Vita gimana? Nah, itu adalah tantangan terberat dari polisi. Bahkan ketika penelitian di Bank, yang saya juga ikut terlibat di dalamnya, itu juga kami sampai mencoba untuk meranking gitu. Jadi, fungsi-fungsi mana sebetulnya yang mendapatkan penilaian baik dari masyarakat? Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, ternyata Intel itu menempati kubutan yang pertama. Kenapa? Karena Intel itu lebih banyak, lebih sedikit berhubungan dengan masyarakat. Reserse selalu menempati penilaian terakhir dari 2017 sampai dengan 2020. Walaupun reserse itu pada tahun 2020 itu mendapat tingkat kepercayaan masyarakat sebanyak 77%. Sementara 2019 dia 57,56%. Artinya ini menjadi lonjakan yang cukup tinggi. Kenapa reserse? Kenapa reserse yang paling rendah? Ya karena reserse itu memang sangat berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, di dalam penegakan hukum itu kita tidak hanya kepastian hukum tadi. Semakin banyak melayani masyarakat semakin banyak dikomplit. Saya dulu pernah ada tulisan Bu waktu saya taruh banyak belajar banyak lupa sedikit belajar sedikit lupa tidak belajar tidak ada yang lupa. Jadi semakin banyak melayani semakin banyak komplit. Nah ini kita waktunya sudah hampir habis. Saya ada Pak Bambang Astor Pak Bambang Astor pernah jadi komandan assessment mohon tangkapannya Pak Bambang ini untuk melengkapi closing diskusi apa namanya dialog forum ilmu kepolisian ini. Monggo Pak Bambang. Sebelumnya mohon maaf karena gabungnya agak terlambat. Saya tadi begitu melihat kok menarik masalah kinerja. Sebetulan saya sedang berada di luar struktur Polri. Masalah kinerja ini memang menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian teman-teman dari Polri. bayangkan kalau masing-masing individu anggota Polri punya target kinerja harian kemudian kumulatif menjadi mingguan target kinerja individu itu akan menjadi target kerja atasannya sehingga kinerja menjadi indeks kerja utama yang dari target misalnya kita melihat dari cascadingnya dulu Bu. Cascading dari indeks kerja utama dari Kapolri turun kepada kepala badan dan sebagainya itu semua terpecah sampai ke bawah yang menjadi kewajiban dari masing-masing dari fungsi di kepolisian. Kalau itu kinerja dari masing-masing target dan setiap minggu ada evaluasinya setiap bulan ada evaluasinya setiap triunan ada evaluasinya itu luar biasa kalau kita betul-betul tadi yang didiskusikan. Memang permasalahannya kita harus menghitung kembali proses bisnisnya Polri seperti apa mengatur kembali proses bisnisnya fungsi-fungsi yang diatur seperti apa. Saya terus terang mungkin kalau di BND saya belajar 6 semester jadi banyak hal yang saya belajar di luar ternyata kalau kita melihat ke dalam banyak sekali yang harus kita benar di dalam. Satu hal yang mungkin yang saya sarankan kalau dalam masalah kinerja adalah apa yang sudah kita kerjakan sekarang sudah ada SMK sistem kinerja mengerja itu betul-betul dipraktekkan dan di evaluasi setiap. Jadi kalau kita apel yang ditanya kepada apa targetmu hari ini kerjaanmu kemudian bisa ditanya lagi kemudian seterus ke atas jadi ketika ditanya dia apa yang hari ini dia kerjakan gak ngerti artinya tidak tahu dia apa mau menuju kemana itu itu yang mungkin barangkali nanti pelan-pelan nanti waktu ini mau habis kapan kita bisa berdiskusi lagi saya siap dan saya senang juga artinya ini bagian dari kita bagaimana membangun BORI yang lebih baik ke dekat terima kasih Pak Chris terima kasih Pak Babang ini mungkin kita perlu pada forum ke depan ini Pak Babang sama Pak Edi punya ruang untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya ide-idenya karena ini saya kira kita minggu depan atau waktu yang lain nanti kita rancang webinar kita pada forum ilmu kepolisian ini Pak Edi dan Pak Babang untuk membahas tentang satu Pak Babang ide bagaimana tentang cascading-nya Pak Edi membahas tentang IT-nya atau model untuk menggabungkan karena tadi Pak Babang mengatakan perlu audit perlu evaluasi yang tentu kalau evaluasi manual ini akan sulit tapi dengan teknologi yang Pak Edi ditawarkan tadi nanti akan lebih memutuskan ini sekarang saya lihat ada Pak Wayu nih Pak Wayu mau beri closing atau enggak silahkan Pak Wayu kalau mau memberi statement closing nih beliau ini juga dosen PTIK kalau mau memberikan suatu statement penutupan monggo silahkan Pak Wayu terima kasih Pak Krisnanda Bu Vita yang terhormat mohon maaf saya terlambat masuknya jadi tetapi diskusi ini menarik dan saya kira dari beberapa yang sempat saya dengar tadi itu menjadi pemicu baru bahwa ternyata bicara monggo polisian tidak hanya bicara soal science tapi bicara soal aplikasi di kelembagaan jadi forum ini menjadi semakin menarik akan lebih baik kalau ide ini Pak Krisnanda Jenderal Krisnanda nanti dikembangkan yang bisa ikut bukan hanya dari polisi tapi juga di luar polisi jadi mungkin teman-teman di kampus teman-teman di birokrasi teman-teman di kementerian bisa dilibatkan agar posisi monggo polisian ini yang tidak hanya belajar soal akademik tapi juga belajar soal lembaga belajar soal perilaku tentang polisi bisa semakin lengkap memperkaya kasanah pembahasan kita saya kira saya hanya bisa menyampaikan itu Jenderal Krisnanda Bu Vita Dr. Vita terima kasih ini sangat sangat cerdas pemikirannya dan tanggapan tadi juga justru memberikan apa memberikan tantangan-tantangan untuk lebih semakin kita lebih cerdas membaca situasi dan memberikan solusi demikian Pak Krisnanda terima kasih selamat sore ya terima kasih Pak Wayu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ini mohon maaf karena waktu yang mendesak Tani ini juga pasti test case ini perdana ya tapi lumayan pesertanya cukup banyak ini juga ada masyarakat nanti Pak Wayu kita kembangkan ke kalangan akademisi dan lain sebagainya nanti kita tunggu tema-tema yang selanjutnya Bu Vita silakan closing untuk mengatakan pesan apa sehingga kita bisa segera mengakhiri acara webinar ini ya terima kasih Jenderal Krisnanda dan rekan-rekan Pak Ibu yang saya hormati pada forum ini maka saya pikir forum ini adalah sebuah forum di mana menunjukkan bahwa kita itu sangat mencintai ketidaksempurnaan dengan cara yang sangat sempurna artinya polisi bekerja dalam ruang-ruang dengan tidak hanya cerdas tapi juga ikhlas berpura iya dan punya artinya pada pada era seperti ini tidak ada pilihan lain bagi polisi kecuali harus sukses S-nya adalah set and see your goal tetap pada tujuan kemudian punya adalah understand the obstacle memahami kendala kita banyak sekali kendala internal eksternal dan sebagainya kemudian C-nya adalah clear your mind of the doubt jadi polisi harus hilangkan keraguan kemudian C-nya adalah positive mental your picture artinya polisi memang harus tampil dengan karakter-karakter yang baik kemudian itu ada tulisan jenderal tulisan anda bahwa polisi adalah kebutuhan orang-orang kemudian kita juga sukses S-U-C-C-E embrace the challenge yaitu menghilangkan rintangan gitu kemudian S-nya lagi adalah stay on track focus dan so the way you can begin jadi saya pikir pertemuan ini adalah pertemuan melakukan hal yang kelihatannya kecil tapi dilakukan secara signifikan dan dampaknya adalah knowledge management dimana forum ini adalah forum difusi dan diseminasi pengetahuan dan itu akan punya implikasi yang baik terhadap bagaimana sebetulnya institusi kepolisian akan mereformasi dirinya dengan proses-proses yang terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om sandi 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 selamat sore selamat menikmati